Negara Jepang yang sejak dua bulan lalu mati-matian membela Ukraina seusah invasi yang dilayakan Rusia kini mulai murga pada Kiev. Pasalnya, dukungan dari Jepang tersebut tak dianggap oleh Ukraina. Ukraina malah mensejajarkan Kaisar Jepang dengan para diktator fasis Perang Dunia II. Dikutip dari news18.com, Jepang diketahui terus mendukung Kiev sejak gempuran serangan Rusia ke wilayah Ukraina. Jepang juga termasuk negara yang bersedia menampung para pengungsi Ukraina. Tokyo juga telah mengajukan sanksi pada Moskow atas aksinya menyerang Ukraina. Setidaknya 661 pengungsi Ukraina telah melarikan diri ke wilayah Jepang. Para pengungsi telah diberikan berbagai fasilitas hingga mendaftarkan diri sebagai penduduk, mencarikan pekerjaan hingga memberi asuransi kesehatan nasional. Sayangnya, dukungan Jepang ini seakan tak dianggap oleh Ukraina. Pasalnya, Ukraina diketahui mengunggah video yang mensejajarkan Kaisar Jepang Hirohito dengan para diktator fasis semasa perang dunia II Adolf Hitler dan juga Benito Mussolini. Unggahan dari Ukraina ini pun membuat Tokyo geram. Pemerintah Jepang pun menyampaikan protes pada pemerintah Ukraina atas video tersebut. Dalam video itu, pemerintah Ukraina diketahui mengkritik Vladimir Putin dan membandingkannya dengan ketua partai Nazi dan diktator Jerman Adolf Hitler dan juga diktator Italia, Benito Mussolini. Namun, Kaisar masa perang Jepang, Hirohito, juga dijatuh dalam video tersebut. Melalui akun Twitternya, Ukraina kemudian membuat video lain dan menghapus gambar Hirohito. Ukraina juga menyampaikan permohonan maaf pada Jepang karena telah menyinggung atas video tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!